Narasumber untuk bercerita tentang kisah perjalanannya seorang fotografer-videografer dan sebuah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di bangku pendidikan Baik, selamat sore teman-teman semua dimanapun kamu semua berada Di sore hari ini setelah kedatangan sebuah tamu atau narasumber untuk bercerita tentang kisah perjalanannya seorang fotografer-videografer dan sebuah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di bangku pendidikan Mungkin disini saya perkenalkan teman atau adik saya yang biasa kami kerap panggil dengan Alpino Tapi lebih ke nama yang ada tertulis di ijazah di akta kenal lain adalah Paliata Bunyi Dan adik saya sekarang sudah menambah satu gelar di lakang ST Dari seorang serjana teknik dari Universitas Uncen Fakultas Teknik, jurusan elektro Jadi disini saya bertanya kepada adik Paliata Bunyi dan adik saya sekarang sudah menambah satu gelar di lakang ST Dari seorang serjana teknik dari Universitas Uncen Fakultas Teknik, jurusan elektro Jadi disini saya bertanya kepada adik Apa yang membuat sampai adik bisa terjun di dunia fotografer, videografer dan bisa punya satu akun youtuber Terus dan kesini apa yang membuat adik tertarik untuk memberikan sebuah jasa percetakan Terus ada halaman di Facebook untuk menulis Oke siap Jadi ini sebenarnya ini podcast yang kedua Kemarin itu kita sempat bicara soal ini juga di Youtube nya itu akunya milik komunitas Popons videomaker Kita sempat podcast tentang ini Saya dan Saya teman Erick Hari ini kesempatan yang kedua Dengan Abang Kaki Abu Atau biasa dikenal dengan Rusen Tau Chen Ucenta Bunyi Oke terima kasih Jadi ini pertanyaan yang menarik Memang dari kemarin itu pertanyaan ini terus Ya saya rasa ini pertanyaan menarik sekali Jadi sudah saya rasa ini sebenarnya tidak ada Nanti apa Untuk alasan kenapa saya belajar dan sampai dimana dan lain-lain itu Nanti bisa nonton di Popons videomaker yang Lu sarjana apakah ada penduduknya Saya taruh di Kita taruh di link Di apa Deskripsi di bawah nanti Nanti teman-teman bisa nonton Tapi Sebenarnya Hari ini tuh Apa Hari ini tuh Yang paling utama tuh gini Hari ini tuh Dunia itu Lebih ke Dunia maju karena Ekonomi Dan Kreatif Jadi hari ini Dunia Dom bilang ini Sekarang generasi Modern Generasi Industri Kosong empat Eh empat kosong Terus Generasi milenial Nah itu Identik dengan Generasi milenial itu Identik dengan Skill-skill yang Kayak tadi nih Ada foto Video Youtube Youtuber Terus Freelancer Terus Terus Atau apa Yang lain Seperti Apa Influcer Segala macam itu Jadi sudah Setelah saya Saya berada di Jepula Itu saya belajar tentang Banyak ini Hal-hal yang tadi itu Foto video Dan itu saya belajar Saya belajar dan saya pikir itu penting sekali Hari itu memang belum Belum terlalu ini Cuma saya belajar sendiri Dan saya rasa itu penting Sampai saya belajar Akhirnya saya sukses Jadi Youtuber Dan Saya sukses Jadi fotografer Dan saya sudah tergabung Dalam komunitas Poponskoto Juga jadi admin situ Dan Saya jadi Videografer Yang dipercaya oleh Banyak orang Dan itu memang saya belajar Memang sungguh-sungguh Dan itu saya banyak Ikut kegiatan Dan Kursus Apa segala macam Sampai Dan itu saya rasa memang ini Ini Apa Skill ini penting sekali Di Apa Generasi kita punya Saman sekarang ini Karena Orang Hari ini bukan Butuh kita Sarjana Walaupun memang saya Sarjana Elektro Maksudnya Sarjana teknik Tapi Saya rasa itu belum cukup Sial Makanya Dan Saya bersyukur Saya bisa belajar Sebelum itu Sebelum saya lulus Mendapatkan gelar Sejana teknik Tapi saya bisa belajar Foto dan video Bagaimana jadi seorang Youtuber Dan bagaimana jadi Anak yang kreatif Dan itu saya sangat bersyukur Dan akhirnya sudah Sukses Apa yang saya belajar itu Apa yang saya belajar Dan apa yang saya impikan Apa yang saya titelkan Yang saya belajar itu Semua sudah sukses Dan akhirnya sudah Saya pikir Ada 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 hal yang harus dibuat Makanya Kita berapa teman-teman Kita rasa Di Papua ini Butuh Sesuatu Makanya saya berpikir itu Dan Hari ini Saya Dengan teman-teman Berkira untuk Mendirikan satu rumah Produksi Dan digital agency Di Papua Khususnya Kita berlokasi Di Jepura Dan ini Kita berharap Ini akan berkembang besar Jadi itu Digital agency Ini kami fokus Untuk menerima Jasa-jasa Jadi teman-teman bisa lihat Nanti jasa apa saja Yang kita tawarkan Tapi Nanti bisa kunjungi Kita punya website Apa segala macam Nanti Kita akan taruh di Dekripsi Ini Apa sebenarnya itu Hari ini tuh Salah satu Kita jadi generasi yang Kreatif itu Salah satu Paling Menguntungkan Dan itu Sudah jadi jaminan buat kita Untuk Jadi Seorang yang sukses Jadi Seorang yang Pokoknya Generasi yang Andal Sukses Di zaman ini itu Harus Mungkin kita harus Sekolah Tapi Kita harus Membaca peluang Membaca peluang Dan peluang hari ini Itu memang Kayak-kayak begini Yang Kita belajar di luar Dari kampus Non formal Masa pelajaran Non formal Yang kita diambil Terima dari Luar kampus Seperti yang Skill-skill yang tadi Kita sebut Skill foto, video Dan segala macam Dan itu yang Saya rasa penting Jadi ya Saya Sebelum saya tahu itu Saya sudah belajar Jadi hari ini saya bersyukur Karena saya bisa tahu Dan saya bisa Sukses di bidang itu Dan hari ini saya Mulai begiat lagi Untuk membuat satu Rumah produksi Dan itu Dan itu sudah Mulai jalan Dan ke depannya Visi yang besar itu Kita ingin bikin Satu platform Untuk Papua Jadi disitu Platform itu Kami masih garap Dan masih impikan Bagaimana Jadi yang terbaik Buat semua orang Papua Itu saya Baik Terima kasih Untuk penyampaian Dari adik Alpino Nanti apa yang Saya dijelaskan Soal platform Dan lain-lain Nanti bisa ikuti Di channel kami Bisa ikuti Di Facebook Nya Yang dikelola oleh Adik Alpin Nanti bisa lihat Di bagian bawah Dari video Atau Deskripsi Terus Mungkin pertanyaan berikut Buat adik Alpin Atau Yang adik Alpin Lihat untuk Kedepannya Sebuah Jasa Sebuah Fotografer Videografer Di kalangan kita Di Papua Dan di Indonesia Dan di dunia Kedepannya Apakah ini Dia akan berjalan Lebih maju Atau dia akan Ditempat saja Untuk Perkembangan Fotografer Videografer Dan nilai ekonominya Untuk kedepan Sepikir Kalau Untuk di Juliur Papua itu Sudah Sangat Piluannya Sangat besar Dan nilainya Itu juga Cukup lumayan Punya Apa Hasil Orang Hanya tidak sekolah Tapi Orang di Indonesia Kebanyakan Mereka Jadikan Fotografi Dan videografi Itu Sumber pendapatan utama Dan Ada yang juga Itu pekerjaan tetap mereka Dan Saya rasa itu nilai jualnya Sangat besar Si Ali Dan itu Karena hari ini Kita bilang Kita berada di dunia Industri dan kreatif Jadi Saya rasa nilai jualnya Sangat besar Tapi Papua mungkin Masih minim Masih kecil sekali Makanya itu Perlu banyak Sosialisasi Terus Perlu banyak Seminar Dan Dan memang Banyak Ananya yang hari ini Memang berlomba-lomba untuk Belajar foto video Dan membuat Video Dan Mau bikin video di Youtube Apa segala macam Tapi ya Saya rasa ini Hari ini Banyak yang saya lihat Saya biasa Beraktifitas di Youtube Dan saya biasa lihat Dan itu Banyak yang Tidak memenuhi Memenuhi Apa Persyaratan atau Konteks Yang diterapkan oleh Youtube Dan mungkin Banyak Yang Memang yang kreatif Betul-betulnya Kurang sekali Untuk di Papua Dan anak-anak di Papua Dan saya rasa ini Perlu sekali ke depan Karena kita ini Berada di generasi Yang Samanya itu Lebih ke industri Dan kreatif Ekonomi Kreatif Industri Eh Ekonomi kreatif Industri 4.0 Dan ini Rasa itu Apa Ini saya rasa itu Penting sekali untuk kita Belajar ini Karena ke depan Bukan lagi kita harus sekolah Tapi orang tidak sekolah Yang tahu foto Atau video Dia bisa menjadi seseorang Yang Sukses Dibanding dengan kita Sekolah Kita yang sudah sekolah Begitu Dan karena itu Saya jamin Dan itu saya sudah lihat Dan banyak Apa Banyak Pergerakan Di luar Indonesia Saya lihat Seperti itu Orang hari ini tuh Tidak harus sekolah Di Apa Komputer Tapi banyak kursus Kursus yang disediakan oleh Para tutor Tutor Dengan cara online Itu banyak Dan itu Orang yang belajar disitu saya sudah tahu Komputer begitu Bisa kerja sebagai IT Itu hanya berkursus saja Dan itu Itu bagian dari Orang belajar non formal Seperti Mengimankan skill yang Kayak kita ada bilang Apa pentingnya foto dan video itu Dia bagian dari situ Dan banyak yang Memang Harus Dipelajari sekarang Jadi Papua harus butuh itu Dan ke depan Saya rasa Kita kalau tidak Kita tidak pentingkan foto dan video Mungkin ke depan Kita Papua punya cerita Akan mati Jadi Kita perlu bikin cerita yang banyak Jadi Kita harus Belajar ini Dua hal ini Foto dan video Saya rasa itu Dan ini paling penting Siade dan itu Di garis bawah ini Bawah ini paling penting Baik Terima kasih untuk penyampaiannya Bahwa foto dan video ini sangat penting Karena Untuk ke depannya Kembali mengacu kepada negara ini Pendapatan kedua terbesar Di negara ini adalah Dari Sebuah Dokumentasi foto Video Dan tadi yang telah disebutkan oleh adik Bahwa Hari ini tuh Jasa foto Jasa video Dan untuk Menjadi seorang fotografer Dan videografer Dan seorang youtuber Itu adalah Ada punya nilai Ada punya harga Jadi buat adik-adik Yang mau belajar Mau tertarik tentang dunia ini Mari belajar sama-sama Kita maju untuk tanah kita sama-sama Bahwa Kita di Papua ini kurang Untuk sebuah yang tadi dijelaskan Oleh adik Bahwa Tentang kita putempa Daerah dan lain-lain Untuk minim tentang Sebuah foto dan video Dan ini akan habis Kalau kami tidak Belajar tentang itu Mungkin itu saja Mungkin itu saja Misa kami sampaikan Di sore hari Menjala malam ini Tetap ikuti kita Di video-video berikutnya Kita cerita lagi Soal ini nanti Jadi nanti kita ada Waktu berikut-berikutnya Untuk kita cerita tentang Soal ini Teman-teman Ada yang ingin belajar Yang ingin Tentang sebuah fotografer Videografer Bisa komen Bisa Jadi seorang fotografer Videografer Ataupun jadi Youtuber Jadi bisa bertanya Dan Disini Cerita kami Di hari ini Dan ke depannya Akan ada cerita berikut-berikutnya Jadi mungkin itu dari Kami Di rumah kami yang sederhana ini Salam Dan sampai jumpa Di hari yang akan datang Mari kita maju sama-sama Untuk tanah kita